Halo semuanya, bersama saya Jo disini. Pada video kali ini, saya akan review jam tangan Seiko. Seperti apa? Ikuti terus video kali ini. Nah, ini adalah jam tangan Seiko yang akan kita bahas pada video kali ini. Ini merupakan Seiko Presage SPB091J1, yang merupakan model enamel dial dari Seiko Presage. Seiko Presage memang dikenal banyak mengusung konsep dan story pada tiap series mereka. Dan selalu memperhatikan detail terhadap setiap model yang mereka buat. Nah, teruntuk SPB091J1 ini merupakan seri enamel yang diusung langsung oleh Craftmanship, atau kita sebut juga dengan empunya mungkin, yaitu Mitsuru Yokosawa. Di sini terdapat di tag-nya, Craftmanship Mitsuru Yokosawa. Nah, Mitsuru Yokosawa ini merupakan satu-satunya pengrajin di Jepang, yang mampu menerapkan enamel dengan sangat halus seperti halnya pada dial Seiko ini. Penggunaan enamel pada jam tangan akan menghadirkan kesan yang menawan, dan menciptakan warna yang indah yang dapat bertahan lama hingga 100 tahun. Jadi, warna pada dial ini sangat awet sekali, bahkan bisa diturunkan hingga ke cucu kalian. Warnanya akan tetap sama seperti ini. Dalam pembuatannya, enamel dial diproduksi dengan suhu yang tinggi, dengan melalui proses peleburan. Nah, mungkin pada dialnya akan terdapat dimples, ada dot mungkin di sini, dan kadang permukaan yang sedikit kasar pada dialnya, karena memang dibuat dengan handmade, dan tentu itulah yang akan menjadi keunikan dari enamel dial yang asli itu sendiri. Nah, kita akan masuk ke spesifikasinya. Jam tangan ini memiliki diameter yang terbilang kecil, yaitu 40,5 mm saja. Jam tangan ini pas buat kalian yang memiliki size lengan kecil, dengan ketebalan yang dimiliki, yaitu 12,8 mm saja. Lalu, untuk Crystal Glass-nya menggunakan Dual Crop Sapphire Crystal Glass dengan anti-reflective coating, sehingga akan memberikan perlindungan yang lebih terhadap goresan dalam penggunaannya sehari-hari. Kemudian kita beralih ke bagian movement-nya, di sini. Di belakang. Ini kita bisa melihat gerakan movement-nya di bagian back case-nya. Di sini menggunakan automatic movement with manual winding, kaliber 6R27. Jadi, untuk pengisian dayanya, jam tangan ini cukup dengan menggunakan hand winding atau manual winding. Di sini, untuk power reserve-nya sendiri, yaitu hingga 45 jam. Kita juga bisa melihat di sini, di bagian sub-dial-nya. Di sini, ada dua bagian sub-dial, yaitu di sebelah penunjuk jam 9-nya, lalu di angka 6. Nah, untuk yang ini merupakan penunjuk tanggal. Dan yang sebelah sini, ini merupakan indikator power reserve dari jam tangan ini. Di sini kita bisa lihat, sudah hampir habis dayanya dengan power reserve kurang dari 10 jam. Untuk mengisi penuh power reserve dari jam tangan ini, cukup menggunakan hand winding seperti ini. Tinggal diputar seperti ini. Kita bisa melihat pergerakan jarum indikator power reserve dari jam tangan ini. Angkanya terus naik. Sekarang sudah di angka 10, yang artinya power reserve-nya sudah mampu berkanding atau terisi hingga 10 jam. Dan kita akan isi penuh hingga 45 jam. Oke, ketika sudah terisi penuh seperti ini, maka sudah tidak perlu diputar lagi. Lalu di sini pada dial-nya atau pada indeks-nya menggunakan penunjuk angka promawi. Nah, jam tangan ini juga didukung dengan water resistant hingga 100 meter. Lalu di bagian klapsnya, di sini, menggunakan 3-fold klaps with push button release. Jadi untuk membukanya, kita pencet tombolnya seperti ini. Lalu akan terbuka seperti ini. Tentunya itu akan memberikan kenyamanan sendiri pada penggunanya. Dan akan membuat jam tangan ini jauh lebih safe di lengan kita. Oke, untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini, bisa langsung cek link di kolom deskripsi di bawah. Atau bisa langsung cek link yang ada di sebelah sini. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.